Intro Yo, halo! Kali ini saya mau bahas handphone yang pake OS dari Qualcomm, yaitu Rex OS. Dan untuk handphonenya, ini ada smartphone Extreme dengan tipe E781A. Handphone ini saya beli lewat toko Pak Eddy harganya 100 ribuan, dengan kondisi yang katanya masih kayak baru. Oke, saya udah penasaran nih sama handphonenya, dan dari infonya bisa dioprek-oprek juga. Jadi langsung aja diunboxing! Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada buku panduan, atau lebih tepatnya ini kertas gede gitu ya. Dapet kabel yang tipenya micro USB. Masih dapet earphone juga, lumayan. Ada baterainya dengan kapasitas 950 mAh. Terus ada charger atau adaptornya, dengan output 5V 0,4A. Dan masih banyak kertas-kertas yang dibawain nih. Ada user guide-nya lagi, terus ada kartu garansinya. Yang ini juga panduan, tapi berwarna. Ada buku panduan instalasi modemnya, mayan tebel nih. Dan ada tempelan semacam nomor serial gitu. Wah, lumayan banyak ya isinya. Jadi inilah yang saya dapetin dari Smartfriend Extreme E781A. Lanjut, check unitnya. Nah, untuk penampakan handphonenya kayak gini. Modelnya candy bar gitu, warna hitam, dengan finishing belakangnya doff. Di bagian depannya ini ada layar 2,4 inch. Di atasnya ada earpiece. Terus bawahnya ada tulisan Smartfriend, keypad alvanumerik, dan microphone. Di bagian sisi kanannya ada lubang micro USB, sisi bawahnya kosong. Di sisi kirinya ada slot untuk micro SD. Ini harusnya ada penutupnya juga ya. Kalau di sisi atasnya, ada lubang jack audio, dan buat gantungan gitu. Untuk bagian belakangnya, ada kamera 2MP, lubang speaker, dan tulisan Smartfriend. Kalau back cover-nya dibuka, di sini ada slot mini RUIM, atau untuk kartu providernya. Dan ada beberapa keterangannya gitu. Oh iya, ini kan dari Smartfriend. Tapi tadi nggak dapet kartu bawaannya ya. Waduh, bisa masuk ke menu nggak nih? Yaudah lah, dicoba dulu aja deh. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nah kan, nggak bisa masuk ke menu nih. Butuh pake kartu. Dan sebenernya, handphone ini pake jaringan CDMA. Dari Smartfriend, pas jaman-jamannya belum 4G. Jadi nggak bisa sembarang pake kartu nih. Tapi tenang, di toko online ternyata masih ada yang jual kartunya. Walau udah mati atau expired. Tapi masih bisa dipake nih buat kebutuhan yang kayak gini, biar bisa masuk ke menu. Dan inilah tampilan awal dari Smartfriend Extreme E781A. Handphone ini tuh sebenernya fitur phone, tapi udah dimasukin beberapa fitur yang lumayan oke. Dengan bantuan dari RexOS-nya itu. RexOS merupakan real-time operating system yang dikembangkan sama Qualcomm untuk handphone yang biasanya menggunakan jaringan CDMA. Dan proyek ini udah dihentikan ya pengembangannya untuk handphone yang kayak gini. Smartfriend Extreme E781A ini memang handphone jadul. Karena udah dirilis sekitar 13 tahun lalu. Atau sekitar tahun 2011. Dengan harga waktu itu kurang lebih 200-300 ribuan rupiah. Memang ini termasuk handphone murah ya. Tapi dari segi performa dan fiturnya, handphone ini nawarin beberapa kelebihan. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan Qualcomm QSC6085 312MHz. Internalnya 128MB. RAMnya 64MB. Layarnya 2,4 inch. Pake baterai 950 mAh. Jaringannya CDMA. Dan menggunakan sistem operasi yang berbasis RexOS. Tapi udah dikostumisasi dari Alcatel. Karena handphone ini sebenernya rebranding dari Alcatel OT616C. Untuk fitur komunikasinya, seperti biasa ya. Ada buat telepon dan SMS. Oh iya, untuk keypadnya ini cukup empuk. Udah dikasih backlight. Tapi memang kecil-kecil dan rapet gitu tombolnya. Jadi kurang leluasa. Selain itu, untuk komunikasinya juga secara bawaan udah disediain layanan email. Dari Gmail dan Yahoo Mail. Terus udah dikasih juga aplikasi chatting. Kayak Mig33. Wah ini masih satu angkatan sama e-buddy itu bukan sih? Terus untuk media sosialnya juga udah ada. Yaitu Facebook. Udah berbentuk aplikasi. Dan untuk yang lainnya masih buka versi web. Kayak Twitter dan Kaskus. Wah siapa nih yang dulu suka nongkrongin Kaskus? Untuk masalah aplikasi yang berhubungan internet memang jadi fitur unggulan di handphone ini ya. Bahkan udah sanggup buat streaming nonton TV secara online. Ataupun video di Youtube. Buat browsingnya juga udah disediakan browser yang oke di jamannya. Yaitu Opera Mini. Untuk jaringan di handphone ini CDMA yang EFDO RAV-A 800MHz. Dari infonya punya kecepatan up to 3,1Mbps. Udah lumayan lah waktu itu. Bahkan handphone ini juga bisa dijadikan modem ke PC. Tinggal sambungin aja pake kabel datanya. Cuma sayangnya sekarang jaringan CDMA Smartfren yang ini udah dihentikan ya. Dan ini juga jadi salah satu kelemahan di handphone ini. Yaitu gak bisa diunlock pake kartu lain. Next, untuk fitur multimedia-nya juga udah cukup lengkap. Ada pemutar video yang biasanya masih format 3GP. Terus bisa putar musik MP3. Yang keluaran suaranya menurut saya biasa aja malah agak sember gitu. Dan sayangnya untuk radio ini harus colok headset ya. Nah, untuk file managernya ada. Dan ini microSD-nya bisa pake up to 8GB. Terus untuk gamenya, secara bawaan itu dikasih 3. Ada Blackjack, ada Brick Attack, dan ada Tetris. Memang game bawaannya itu biasa banget. Tapi inget, handphone ini ada Java-nya. Dan kita bisa pasang aplikasi maupun game Java di handphone ini. Dan tentunya ada hal lain, setelah dioprek nanti bisa ditambah game yang lebih keren lagi. Tapi sebelum itu, kita cek dulu nih kamera yang ada di handphone ini. Dan inilah hasilnya. Oke, seperti yang udah saya bilang tadi, handphone ini juga bisa dioprek-oprek gitu. Ini saya dapet dari web LPC Wiki. Di sini udah lumayan lengkap instruksinya yang bisa diikutin. Dan ada beberapa persaratannya nih, yang paling utama itu dari model handphonenya. Nah, jadi yang bisa dioprek itu ada di beberapa versi software dan tipe tertentu. Sayangnya unit yang saya dapet ini berjalan di versi software yang terbaru. Tandanya itu pas nyalain udah pake sound dari Smartfriend, bukan dari Alcatel lagi. Terus lebih yakin lagi, saya coba cek ke service option. Dengan dial bintang pagar-bintang pagar 1706 pagar. Terus ke programming, dan masukin kode 6 digit angka 0. Itu ternyata nggak bisa ya, invalid. Jadi memang yang unit saya ini nggak bisa dioprek. Tapi tenang, saya cari unit yang lainnya. Akhirnya ketemu nih. Tapi ini modelnya mungkin yang pertama dirilis ya. Soalnya walaupun sama-sama model E781A, tapi agak beda keliatannya. Yang ini lebih kotak, masih pake lubang mini USB, nggak ada jig audionya, dan pas nyala bunyinya kayak gini. Terus saya cek versi software-nya itu 0.3.2. Dan saya coba lagi masuk ke service option. Ternyata yang ini memang bisa. Kode 6 digit yang angka 0 itu bener ya. Oke, gas dioprek. Yang pertama, coba yang gampang dulu. Biar handphone ini nggak harus pake kartu untuk masuk ke menu. Ini di mode pesawat dulu ya. Terus di service option ini, tinggal masuk ke RPRI setting. Dan pilih Use NV. Ntar handphonenya bakalan restart. Udah deh, sekarang nggak butuh lagi pake kartu ya buat masuk ke menu handphonenya. Next, oprek yang lebih rumit. Yaitu patch handphonenya biar bisa jalanin program Brew yang unsigned. Jadi Brew itu platform pengembangan aplikasi yang dibuat sama Qualcomm. Nah, handphone ini selain bisa jalanin aplikasi Java, bisa juga jalanin aplikasi Brew. Cuma sayangnya di handphone ini secara bawaan munci atau nggak ngebuka fitur itu. Di LBC Wiki ini udah disediain ya bahan-bahan filenya dan alat-alatnya juga. Emang ini tuh ribet, butuh banyak alat dan step-nya. Ya, intinya sih ini kayak ngehapus dulu sistem yang ada di handphonenya, terus diisi lagi dengan file system yang udah di-patch pake program khusus ini ya. Dan itu setiap folder harus satu-satu. Nggak bisa langsung break semua dimasukin atau di-replace. Tapi untungnya cukup lengkaplah instruksinya disini. Nah, kalau udah selesai semua step-nya, itu di handphonenya tinggal masuk ke menu games, terus pilih blackjack. Kalau berhasil, nanti bukan muncul game blackjack-nya, tapi menu kayak gini. Untuk pasang gamenya juga ribet ya, kita harus pake PC dan aplikasi khusus lagi, buat masukin file gamenya. Dan ini nggak bisa sembarang install. Tapi game berbasis Brew ini lumayan keren-keren lho. Contohnya kayak game Resident Evil ini. Mirip kayak di Simbian ya. Berasa jalanin game Simbian tapi di handphone smartphone gitu, merek lokal. Dan untuk game Brew ini memang nggak sebanyak Simbian atau Java ya. Selain itu, sebenernya kita juga bisa kostumisasi tampilan di handphone ini. Saya coba ubek-ubek ketemu di Kaskus. Ada yang pernah bahas handphone ini. Bahkan ngebagiin bahan buat oprek tampilannya. Tapi sayangnya, link-nya itu udah meninggoy. Jadi ya, nggak bisa deh. Tapi walaupun begitu, saya ngerasa handphone ini gokil juga ya. Harganya cukup terjangkau. Fiturnya lumayan banyak. Terus bisa dioprek-oprek juga. Sebenernya handphone yang pake Rex OS dari Qualcomm itu nggak cuma yang ini ya. Tapi nggak semuanya bisa dioprek-oprek kayak gini. By the way, yang pernah pake handphone ini, boleh ya berbagi pengalamannya di komentar. Oke, jadi itulah handphone smartphone yang pake OS dari Qualcomm. Yaitu smartphone Extreme E781A. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.